Oh iya, tadi malam ada yang sudah tanya kalau nggak salah, saya sudah jawab bahwa kita telusuri pihak-pihak yang berada di video itu dan Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan Polres. Ini kah Pak boleh minta tanggapannya Pak terkait dengan yang kasus ini Pak sebagai mantan Panglima TNI, yang jelas itu kan tindak pidana Mas, tindak pidana macem-macem kemudian tindakan pengurangan kekerasan yang mengadilkan mati, pasal berlapis, yang jelas harus diproses secara umum, harus. DPO itu sudah ditapkan oleh pengadilan dan dari hasil pengadilan tadi sudah diperiksa ulang atau diperiksa lanjutan oleh penyidik. Dari perkembangannya tadi tidak ada alat bukti yang menguatkan ke sana. Jadi justru kami meminta bantuan dari masyarakat, netizen dan kalau ada pengacara menyampaikan, kalau memang ada alat bukti yang menguatkan dua DPO lainnya dengan senang hati akan kita proses. Dan penyidik juga tentu saja akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengungkap kalau memang itu ada. Itu Andi, Dhani, dan Saudara Pegi. Tapi kalau kita membaca atau kita mendengarkan dari keterangan baik kuasa hukum, bahwa salah satu atau salah dua yang paling berperan mengapa terjadi atau kematian daripada Saudara Fina dan Eki, itu sebenarnya menserianya itu antara Dhani dan Andi. Oke. Itu begini. Artinya adalah kalau tiba-tiba polisi menetapkan Saudara Pegi sebagai tersangka, sementara mereka mengatakan bahwa Saudara Andi dan Dhani sebagai fiktif, menurut saya polisilah yang secara terang-benerang melakukan obstruction of justice. Kenapa? Putusan pengadilan, apalagi telah ingkrah seperti dibilang oleh kawan-kawan aparat pendegak hukum, itu setara dengan undang-undang. Nah, peran daripada Andi dan Dhani bukan sekedar DPO, tetapi mereka di dalam putusan adalah paling berperan. Polisilah melakukan tindakan fiktif dan berpotensi untuk melakukan obstruction of justice. Ini sama dengan berpotensi seperti kasus Ambo. Jadi Direktur Umum Polda Jabar yang mengumumkan ada dua orang fiktif, padahal menurut putusan pengadilan mereka dua nama itu sangat berperan, kemudian penyidiknya dan juga tim seperti kasus Ambo. Tadi saya bilang tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau memang tidak ada apinya dulu, tentunya 8 tahun berlalu tidak ada akan masalah. Itu terungkap kembali. Berdasarkan pengalaman kami, memang banyak sekali hal yang terjadi mengganggu jalannya proses penegakan hukum itu. Itu biasa itu? Itu bukan biasa Pak. Banyak sekali. Tetapi sering terjadi Pak. Kalau dapat saya kelompokkan faktor pendukunginya itu. Yang pertama tadi bahwa betul, masalah uang. Itu pengaruhnya besar sekali. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan si penegak hukum ini. Mungkin atasannya langsung, mungkin atasan tidak langsung, atau mungkin atasan tidak langsung-tidak langsung yang lebih tinggi. Yang memerintah secara berjenjang kepada atasan-atasan langsung sampai kepada si penegak hukum. Kasus yang dialami oleh Fina dan Eki, dua remaja berusia 16 tahun, telah memicu reaksi emosional dan kritik tajam dari banyak kalangan, termasuk dari Jenderal Purnawirawan TNI, Andika Perkasa. Peristiwa ini menjadi sorotan, karena mengungkap kerumitan hukum dan peran berbagai instansi yang terlibat, terlebih lagi ketika Polga Jabar menghapus dua DPO, yaitu Andi dan Dhani yang ada dalam putusan pengadilan dalam kasus Fina. Andika Perkasa, yang merupakan mantan Panglima TNI, secara tegas mengkritik Polri atas penanganan kasus ini. Apalagi, Andi dan Dhani memiliki peran yang cukup penting dalam kematian Fina dan Eki. Dalam berita acara pemeriksaan BAP 2016, di sana dijelaskan bahwa DPO Andi merupakan orang yang kali pertama mengangkat tubuh Fina dan membuka bajunya, sedangkan Dhani yang membuka celana dan menyetubuhi Fina untuk pertama kali. Setelah itu, tujuh pelaku lainnya termasuk Pegi Perong, ikut menyetubuhi Fina secara bergantian. Panglima Andika pun menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan bagi para korban, dan proses hukum harus berjalan tanpa intervensi yang bisa merusak keadilan itu sendiri. Kecaman keras juga dilontarkan Andika Perkasa kepada Kapolri terkait penanganan kasus ini. Saya dengar sudah dua kali Kapolri mengatakan dalam kasus Fina Cirebon, polisi tidak melakukan yaitu scientific crime investigation. Saya dengar lagi melalui sindok, kemudian Pak Sigit atau Kapolri mengatakan bahwa dalam kasus Fina atau Eki Cirebon tidak melakukan scientific yaitu crime investigation yang mengejar pengakuan daripada saksi dan sekarang sudah rame-rame membantah karena ada upaya paksa, menurut saya ini apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik menuduh bahwa putusan dulu itu batal demi hukum. Ini menurut saya berbahaya. Nah, oleh karena itu kalau saya sih dorong, Jono, saya dorong penyidik sesungguhnya memberikan kesempatan kawan-kawan tujuh yang sudah memberikan upaya untuk melakukan PK karena satu-satunya PK lah yang punya instrumen untuk menguji itu tik-tik apa tidak karena sudah inkrah sehingga menurut saya kalau PK ini dilakukan, ini membersihkan yang ada dugaan yaitu bahwa peristiwa Fina dan Eki itu ada sesuatu yang menurut kita itu sangat, apa namanya, sangat gelap bahkan kalau kawan-kawan mengatakan ada peradilan sesat itu sangat berpotensi sehingga dengan PK ini, ini yang semua, apa namanya, proses peradilan kita baik dari penyidikan, penyidikan, baik waktu proses penuntutan sampai dengan putusan. Andika juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sikap Rudiana ayah dari almarhum Eki yang dinilai tidak kooperatif dalam proses penyelidikan selain itu, Andika menyampaikan kekhawatirannya tentang potensi intervensi dan kesalahpahaman publik terkait kasus ini ia mendorong pembentukan tim independen yang terdiri dari pakar hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki kasus ini dari tahun 2016 hingga sekarang dengan membentuk tim pencari fakta independen kita dapat memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan benar dan transparan jelasnya, diharapkan, dengan dukungan dari berbagai pihak dan transparansi yang lebih besar kebenaran dalam kasus ini bisa terungkap dan keadilan bisa ditegakkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!